Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari Barung Youtuber tercua Di semesta Alhamdulillah ya Semoga Allah selalu menganugerahkan kesehatan Dan keberkahan Umur ya Yang masih tersisa Dengan berkahnya umur Dengan kesehatan dan juga keimanan yang Tidak ternilai itu Serta rasa cinta yang Allah anugerahkan kerelung Hati kita muka-muka Dengan keberkahan umur Waktu, keimanan, kesehatan Dan rasa cinta itu Kita semakin tunduk Patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tunduk patuh kepada Rasulullah s.a.w Dan Bekal untuk mengarungi kehidupan modern Yang fana ini Kita hidup dalam Apa Kehidupan yang Al-hayatul faniah Kehidupan yang Sementara Kemoga Allah lindungi kehidupan kita Sampai kita mencapai Hidup yang kekal abadi Yang tidak mati-mati lagi Yaitu Al-hayatul baqyah Kemoga kita juga selamat Di alam itu Dan Hari ini Pagi ini hari Jumat Awalnya Nabi sholat subuh Jamaah Saya membaca surat Al-Kahfi Tapi gara-gara Ruki Gerung Dan Hersul Beno Arif Saya tidak Jadi Membaca surat Al-Kahfi Yang 110 Ayat Yang Disunahkan untuk dibaca Setiap hari Jumat Karena kalau membaca Surat Al-Kahfi itu Kata Rasulullah Itu Kita Dibentangkan ya Cahaya Dari kaki kita Sampai ke langit Dan cahaya itu Akan menyinari Orang yang membaca surat Al-Kahfi itu Nanti di hari kiamat Dan orang yang membaca Surat Al-Kahfi itu Diampuni dosa-dosanya Dari Hari Jumat ini Sampai Jumat Berikutnya Selama seminggu Kalau saya tidak Lupa hadisnya ya Dari Abdullah bin Umar Diriwatkan oleh Abdullah bin Umar Dalam hadis Abu Bakar Abu Bakar Siapa Mardawai Kalau tidak salah Man Quran Surat Al-Kahfi Satu'alahu Nurun Mintah Mintah Di Qadamihi Ila Anani Samai Yudhi'ulahu Yawmal Qiyamah Waghufirullahu Mabainal Jumu'atain Itu dalilnya Siapa Man Quran Surat Al-Kahfi Siapa yang membaca Surah 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 Salah satu Surat dalam Al-Quran Surat ke-18 Sebanyak 110 Sebanyak 110 Ayat Kalau tidak salah Satu'alahu Nurun Dibentangkan cahaya Bagi orang yang baca Surah Al-Kahfi Itu Dari mana Bentangan cahayanya itu Mintah Berarti Dari Dari Bawah telapak Kakinya Ila Anani Sama Sampai Terus Ke langit Entah Sejauh Apa Kemudian cahaya itu Akan memencarkan Si cahayanya Di hari Kiamat Cahaya yang Dibentangkan Allah Kepada orang yang Membaca Surah Al-Kahfi Itu Nanti Menyinari Orang itu Di hari Kiamat Ya Yudi Ulahu Yawmalki Amati Wa Gufirulahu Mabaynal Jumu'ah Jumu'atain Dan Orang yang baca Surah Al-Kahfi Itu Diampuni Dosa-dosanya Oleh Allah Dari satu Jumat ini Ke Jumat berikutnya Sampai dia Membaca Surah Al-Kahfi Lagi Setiap Jumat pagi Atau setiap hari Jumat Tapi Tipuan dunia Membuat saya Menjenguk Percakapan Rocky Gerung Dan Hersu Beno Arif Dan sebelumnya Hersu Beno Arif Memancarai Awalil Rizki Analis Keuangan Dan yang menarik Dia Bukan meramalkan Tapi Memperkirakan Dompet pemerintah Dompet negara Termasuk Mata uang asing Itu Terjadi Capital Outflight Istilahnya Keluar dari Indonesia Orang Berarti Kemungkinan Rupiah Rupiah yang sekarang Sudah 15.000 Lebih akan Melemah Tembus Menjadi 20.000 Penjelas 20.000 Rupiah Jadi sangat lemah Dan itu Membahayakan Kita semua Dan dia Meskipun Dia punya Kawan Yang punya Uang yang banyak Dia tidak Menganjurkan Uangnya itu Disimpan Di luar negeri Kalau 1 juta dolar Di luar negeri Disimpan Mengikuti Saran dia Itu berarti Orang Indonesia Itu melemahkan Sendiri Memberikan Sumbangan Untuk Pelemahan Rupiah Jadi sebaiknya Tapi kalau Ditabung Itu Nilainya Akan turun Jadi dia Saran dia Kepada rakyat Seperti saya Mungkin Ya Supaya Menggiatkan Pertanian Sebab Kalau Ekspor Impor Terganggu Tapi kalau Negara itu Kuat Pertaniannya Tidak ada Apa-apa Katanya Tapi Persoalannya Yang saya Tangkap Pemerintah Tidak Mempromosikan Itu Sejak sekarang Tidak mendorong Pentingnya Menghidupkan Kembali Tanah-tanah Yang Mati Untuk Ditanami Apa Singkong Kalau ini Kan tanah Orang Nanti kita Tanami Singkong Supaya Tidak jadi Sarang Ular Tapi Percakapan Yang kemarin Yang baru saya Lihat tadi Pagi Antara Analisis Analis Fiskal Analis Keuangan Yang namanya Awalil Risky Sangat bagus Penjelasannya Itu Bahasanya Mudah Ditangkap Oleh orang Awam Seperti saya Meskipun Saya Tidak Jadi Gara-gara Dia Saya Tidak Jadi Baca Surah Al-Kahfi Mungkin Abis ini Jangan Lupa Baca Surah Al-Kahfi Surat Al-Kahfi 110 Ayat Ya Jangan Hanya 10 Ayat 110 Ayat Dan Kemudian Jadi Terima kasih Saya Bapak Awalil Risky Menjelaskan Kita Berada Di kondisi Sekarang Seperti apa Tampaknya Resesi Akan Terjadi Tahun 2023 Sebelum Pemilihan Presiden Apalagi Suasana Politik Itu Makin Panas Mendorong Orang Mengambil Uangnya Dan Menaruh Di luar Negeri Dari Dari Bank Indonesia Sehingga Cadangan Itu Makin Kurang Dan Akhirnya Memicu Lemahnya Rupiah Dan Nantikan Nilai Uang Yang Ditabung Itu Jadi Turun Karena Rupiah Itu Lemah Karena Dollar Itu Pulang Kampung Ditarik Atau Pulang Ditarik Sendiri Ke Amerika Kira-kira Begitu Gak Tahu Agak Susah Juga Secara Teknis Tapi Saya Mencoba Memahami Meskipun Usia Saya Sudah Lebih 2 bulan Saya Selalu Belajar Tiap Hari Itu Orang Orang Pintah Ngomong Apa Sebenarnya Dan Dia Katanya Kalau Ditabung Pun Nanti Uang Nilainya Turun Jadi Susah Juga Serba Salah Kalau Buat Saya Gak Masalah Uang Tabungan Saya Di Bank Syariah Indonesia Tersisa 25.000 25.000 Gajir Mesti Lama Lagi Tanggal 23 Dari Google Lumayan Sih Gajian Saya Sudah Diperkirakan Sekitar 6 7 6 Atau 7 Juta Lumayan Dan Berikutnya Sudah 9 Menit Terus Berikutnya Kita Soal Roky Gerung Roky Gerung Membela diri Bahwa percakapan Dia dengan Mahfud MD Dengan Luh Dengan Luh Roky Di podcast Di podcast yang baru RG RG TV Tidak ada masalah Menurut saya sih masalah Karena Roky Gerung bukan disitu Tempatnya Roky Gerung harusnya Terus menghajar Kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak Berpihak Menteri yang bermasalah Yang seolah-olah Mereka bersih Dan dibersihkan Di RG TV-nya Roky Gerung Mereka Mereka Mendapat Panggung yang Mewah Panggung yang Istimewa Karena Tempat Kawan Percakapan Intelektualnya Roky Gerung Sekali Berroki Gerung Yang suka Menghantam Pemerintah Dengan terus terang Dan tajam Dan sekarang Dia Bagian dari Pemerintah itu Pak Lohut Atau Pak Siapa itu Pak Mahfud Atau nanti Jangan-jangan Undang Ibu Sri Mulyani Lagi Itu diberikan Panggung yang Mewah Panggung Atau Cara untuk Mereka Membersihkan dirinya Dan mereka Menjadi Hero Dan itu Dilegalisasi Seolah-olah Oleh Roky Gerung Lewat percakapan Di RG TV Itu yang Saya tidak Setuju Kenapa Orang-orang itu Yang membuat masalah Seperti Mahfud yang Membubarkan Front Pembela Islam Dan yang membuat Omongan-omongan Yang kadang-kadang Aneh-aneh itu Itu kemudian Tiba-tiba Masuk RG TV Dan kemudian Dia menjadi Malaikat Dan tidak Dicallenge Oleh Roky Gerung Terhadap Kebijakan-kebijakan Yang diambil oleh Menteri-menterinya itu Kan Menteri bagian Satu paket Dengan Presiden Apa yang dilakukan oleh Menteri Kan Itu menunjukkan Atau Pengetahuan dari Majikannya Yaitu Presiden Yang mengeluarkan Kebijakan-kebijakan Yang merugikan Rakyat itu Nah itu kan harus Dicallon juga Di saat dia bercakap-cakap Dengan Roky Gerung Di Roky Gerung TV Sehingga Kesannya Kalau begini Percakapan Semacam Hanya percakapan Akademis dan Pertukaran Apa namanya Perspektif dan tidak Mencalon Atau menguji Tesis-tesis Tamu yang diundang Baik Siapa Pak Mahfud Ataupun Luhut Itu terkesan Roky Gerung Adalah bagian Dari sistem Yang dia kritik Sendiri Dan dia sekarang Memberikan jalan Apa Semacam jalan Exit keluar yang indah Bagi menteri-menteri Yang bermasalah Lewat Roky Gerung TV Udah gitu C ya Gak usah lama-lama Jadi Saya tetap Ya Harus Di Di apa Percakapannya Tidak seimbang Roky Gerung Menjadi kalah Mutuhnya Di hadapan Para menteri-menteri Yang diundang itu Gerukiannya adalah Citra yang terbentuk Menteri-menteri Di era Jokowi Adalah Bersih Dan seperti Malaikat Gara-gara Roky Gerung TV Saya Yudi Pramukotu Wandona Dari Pramuk Youtuber Tertua Di semesta Fasbir Sobron Jamilah Bersabarlah Dengan Kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton